Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya berikan judul firman Tuhan bukan lawan dan bukan kawan. Ya bukan lawan, bukan lawan. Ya mungkin Bapak Ibu juga pernah membaca satu kalimat ini di dalam Alkitab ya, kita akan lihat lagi. Kita akan buka di dalam Yusua, kita akan lihat terlebih dahulu. Di dalam Yusua 5 ayat 13 sampai 15. Yusua 5 ayat 13 sampai 15. Ya inilah yang akan menjadi sebuah dasar pembelajaran kita pada hari ini. Yusua 5 ayat 13 sampai yang ke-15 saya bacakan. Ketika Yusua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yusua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan. Tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yusua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuhanku kepada hambanya ini? 15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yusua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yusua berbuat demikian. Judul ini memang kita ambil dari satu perikob ini di dalam ayat yang ke-13. Ketika pada saat itu Yusua berdiri dan berada di dekat Yeriko, lalu kemudian dia melayangkan pandang ke Yeriko, karena Yusua akan memasuki kota Yeriko. Dan apa yang terjadi ketika pada saat itu Yusua melayangkan pandangnya, ternyata ada seorang laki-laki berdiri di depannya dan menghunuskan pedang di tangannya. Lalu Yusua bertanya, kawankah engkau atau lawan? Teman atau lawan? Musuh atau kawan ini? Lalu apa yang disampaikan si laki-laki yang berdiri dengan pedang terhunus itu, dia menjawab, bukan. Artinya apa? Ketika ada pertanyaan, kawankah engkau atau lawan? Lalu jawabannya bukan. Maka sesungguhnya dia bukan lawan dan juga bukan seorang kawan. Lalu siapa? Kalau kita melihat di ayat yang ke-14, dia menjawab, akulah panglima, bala tentara Tuhan. Ya sesungguhnya ini tidak menjawab sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Yusua ya. Kalau kita mungkin berada dalam posisi seperti Yusua, berada dalam posisi Yusua, lalu kemudian menanyakan kepada seseorang yang hadir, yang ada di depan kita, lalu dengan pedang terhunus. Mungkin juga kita akan berpikir macam-macam. Maka wajar, sehingga pada saat itu Yusua menanyakan, kawankah engkau atau lawan? Tetapi apa yang menjadi jawaban dari sosok itu adalah, bukan. Akulah panglima, bala tentara Tuhan. Lalu siapa panglima, bala tentara Tuhan ini? Kalau kita melihat dari beberapa catatan di dalam Alkitab, ini akan menjelaskan bagaimana kita memahami siapa panglima, bala tentara Tuhan ini. Ketika tadi Yusua menanyakan, kawankah engkau atau lawan? Lalu apa yang disampaikan, jawaban dari sosok itu adalah, akulah panglima, bala tentara Tuhan. Lalu siapa sesungguhnya panglima, bala tentara Tuhan ini? Kita akan lihat di dalam Wahyu 19, ayat yang ke-20 terlebih dahulu. Wahyu 19, ayat yang ke-20. Wahyu 22, ayat 8 dan 9. Wahyu 22, ayat 8 dan 9. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malekat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Nah, kalau kita melihat dari catatan Wahyu 22, ayat 8 dan 9, kita bisa melihat satu pemahaman. Bagaimana Yohanes pada saat itu ingin sujud menyembah kepada seorang malekat. Tetapi apa yang disampaikan oleh malekat itu, jangan sembah aku. Karena aku hanyalah hamba, sembahlah Allah. Itulah satu prinsip yang seharusnya dipegang di dalam diri seorang malekat. Malekat tidak layak untuk disembah, tetapi siapa yang layak disembah adalah Tuhan. Maka kalau kita melihat dari satu hal yang disampaikan oleh malekat kepada Yohanes itu sangat betul ya. Bagaimana dia memposisikan diri sebagai hamba yang tidak layak untuk disembah. Lalu kemudian kita kembali di dalam Yosua 5, ayat yang ke-14. Kita boleh tandai di Yosua 5. Nanti kita akan buka lagi, buka lagi di dalam sini. Yosua 5, ayat yang ke-14. Jawabnya, bukan tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya. Apakah yang akan dikatakan Tuhan ku kepada hambanya ini? Nah kalau kita melihat di ayat yang ke-14 ini, tidak ada penolakan sama sekali di dalam diri seorang laki-laki yang hadir pada saat itu di depan Yosua. Kalau memang panglima bala tentara Tuhan ini adalah seorang malekat, maka sesungguhnya akan ada penolakan ketika Yosua sujud menyembah mukanya sampai ke tanah. Tetapi kalau kita lihat di sini tidak ada. Artinya siapa dia sesungguhnya bukan seorang malekat. Lalu kemudian kita lanjut lagi ayat yang ke-15. Apa yang dilakukan Yosua ketika menghadap kepada panglima bala tentara Tuhan ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan mungkin juga mengingat satu kisah yang dialami oleh Musa. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan pertama kali, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa juga diperintahkan untuk menanggalkan kasutnya karena tempat di mana Yosua berdiri, itu merupakan tempat yang kudus. Maka ini sama seperti yang dialami oleh Yosua. Yosua sesungguhnya bertemu dengan siapa? Siapa panglima bala tentara Tuhan itu? Ya sesungguhnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan itu sendiri. Jadi siapakah panglima bala tentara Tuhan itu? Sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Kita lihat satu ayat lagi. Lukas 2 Untuk memberikan sebuah dukungan, pemahaman kepada kita untuk menjelaskan sosok panglima bala tentara Tuhan ini siapa. Lukas 2 Ad 11 Sampai yang ke-15 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Ya disini dicatatkan, sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 15 Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ya, di ayat 15 jelas dikatakan malaikat-malaikat itu. Siapa yang disebut malaikat-malaikat itu? Di ayat 13 tadi dijelaskan sejumlah besar bala tentara surga. Bala tentara surga adalah malaikat-malaikat Tuhan. Lalu siapa yang bisa dan layak benar-benar menjadi panglima daripada malaikat-malaikat itu? Ya sesungguhnya tidak lain dan juga tidak bukan adalah Tuhan itu sendiri. Ya siapa sih yang bisa menjadi seorang panglima bagi malaikat-malaikat yang ada di dalam surga? Ya Tuhan itu sendiri. Maka kalau kita melihat di dalam Yosua pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-15 tadi, sesungguhnya siapa sih yang berdiri di depan Yosua panglima bala tentara Tuhan itu? Ya sesungguhnya dia adalah Tuhan itu sendiri. Lalu kenapa yang menjadi pertanyaan bagi kita pada hari ini, jika panglima bala tentara Tuhan itu adalah Tuhan sendiri? Lalu kenapa ketika Yosua menanyakan, kawankah engkau atau lawan? Tetapi Tuhan menjawab, bukan. Bukankah sesungguhnya kalau itu Tuhan sendiri, dia harus menjawab, ya saya kawan. Karena Yosua adalah bangsa Israel, bangsa pilihan. Tetapi kenapa ketika Yosua menanyakan, kawankah engkau atau lawan? Tetapi Tuhan menjawab, bukan. Maka suatu hal yang cukup menjadi sebuah pertanyaan bagi kita pada hari ini. Kenapa demikian? Kalau memang Tuhan seharusnya kan kalau kita mungkin pada hari ini, kita orang-orang percaya di dalam Tuhan, ya kita berharap Tuhan juga mengakui kita sebagai kawannya, atau sahabatnya, atau orang yang ada dekatnya, tetapi kenapa di titik ini, dalam peristiwa ini Yosua menanyakan itu, kawankah engkau atau lawan? tetapi Tuhan menjawab, bukan. Kenapa bisa demikian? Inilah yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Kenapa Tuhan menjawab demikian? Kenapa Tuhan menyampaikan, bukan kawan dan juga bukan lawan? Karena sesungguhnya, Tuhan bisa menjadi kawan dan juga bisa menjadi lawan. Bagi siapa? Bagi Yosua, bangsa Israel, dan kita semua pada hari ini. Sesungguhnya pertanyaan, kawankah engkau atau lawan? Itu tidak kita tujukan kepada Tuhan, tetapi itu menjadi sebuah pertanyaan Tuhan kepada kita pada hari ini. Kita lawan atau kawan daripada Tuhan. Itulah yang seharusnya menjadi sebuah pertanyaan. Bukan Yosua menanyakan kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang seharusnya menanyakan kepada Yosua, kepada bangsa Israel secara keseluruhan. Kawankah engkau atau lawan? Demikian juga dengan kita pada hari ini. Siapakah kita? Kita kawan atau lawan daripada Tuhan itu sendiri. Ada tiga hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Mungkin juga hari ini kita akan bahas hanya satu. Kita lanjut besok sore. Dua halnya. Kita akan bahas yang pertama. Dari mana kita bisa mengukur siapa kita? Apakah kita kawan atau lawan daripada Tuhan? Kita akan lihat di dalam Yeremia 23, ayat 30 sampai 36. Yeremia pasal 23. Dari mana kita bisa tahu siapa kita? Apakah kita kawan atau lawan daripada Tuhan? Yeremia 23, ayat 30 sampai 36. Akan saya bacakan. Ayat 30. Sebab itu sesungguhnya, aku akan menjadi lawan para nabi. Ya, di sini jelas dikatakan, aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Kembali lagi diucapkan, aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Tiga dua. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. 33. Apabila bangsa ini, baik nabi ataupun imam, bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, Kamulah beban itu. Sebab itu kamu akan dikubuang dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. 34. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan kepada orang itu dan kepada keluarganya, akan kulakukan pembalasan. 35. Beginilah harus kamu katakan, masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya, apakah jawab Tuhan atau apakah firman Tuhan? 36. Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan, janganlah kamu sebut-sebutkan lagi. Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang, ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam, Allah kita. Sesungguhnya kita bisa mengukur siapa kita lawan atau kawan daripada Tuhan melalui apa? Melalui perkataan yang kita ucapkan. Demikian juga yang terjadi pada saat itu di jaman Yeremia. Di jaman Yeremia, Nabi, Imam, dan juga keseluruhan bangsa Israel, mayoritas memperkatakan perkataan yang dusta, memperkataan perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, memperkatakan perkataan-perkataan yang dengan sembarangan dikatakan. Dari situlah Tuhan menjadi lawan dari para orang-orang pada saat itu. Maka hari ini menjadi sebuah pengajaran bagi kita juga, bagaimana kita memperkatakan sesuatu. Bagaimana kita menggunakan mulut kita pada hari ini. Apakah kita menjadi kawan Tuhan atau lawan Tuhan di dalam perkataan kita? Ini adalah hal yang pertama yang boleh kita sama-sama renungkan. Bagaimana sesungguhnya kita bisa mengukur siapa kita? Apakah kita kawan atau lawan daripada Tuhan melalui apa? Melalui perkataan yang kita ucapkan. Melalui penggunaan mulut kita memperkatakan segala sesuatunya. Apakah kita benar-benar menjadi lawan Tuhan atau menjadi kawan daripada Tuhan? Kalau kita melihat di dalam YSKL 13, 8, kita boleh buka. Di situ juga terjadi demikian, sama. YSKL dan Yeremia adalah Nabi yang bertugas secara berdekatan waktunya. YSKL 13, ayat yang ke-8. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah oleh karena kamu mengatakan kata-kata dusta dan melihat perkara-perkara bohong. Maka aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dari ayat ini jelas. Siapa kita ketika kita pada hari ini menggunakan mulut kita untuk berdusta. Menggunakan mulut kita untuk berbohong. Menggunakan mulut kita dengan sembarangan memperkatakan perkataan yang tidak baik. Apakah kita lawan atau kawan daripada Tuhan? Ya Bapak, Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ini menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama. Memang kita pada hari ini bukan imam. Memang pada hari ini kita bukan nabi. Sama seperti yang ada di dalam YSKL atau Yeremia. Mereka mempunyai tugas dan juga tanggung jawab untuk memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan pesan-pesan daripada firman Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kita pada hari ini? Sesungguhnya kita adalah imamat yang rajani. Artinya sama saja. Memang pada saat itu di dalam perjanjian lama, imam nabi secara harafiah, secara jasmani, secara lahiririah, secara status. Tetapi kita pada hari ini secara rohani, kita adalah imamat yang rajani. Artinya kita semua adalah imam yang seharusnya mempunyai tugas dan tanggung jawab dan juga peran. Untuk memperkatakan perkataan yang baik dan memperkatakan pesan-pesan daripada firman Tuhan. Maka siapakah kita pada hari ini? Lawan Tuhan atau kawan Tuhan di dalam perkataan kita, di dalam mulut kita? Apa yang setiap hari keluar dari mulut kita? Apakah kita benar-benar kawannya Tuhan atau lawan daripada Tuhan? Kata-kata apa yang keluar dari mulut kita? Apakah kata-kata kotor, kata-kata hujatan, kata-kata kutuk, atau kata-kata bohong, kata-kata dusta yang setiap hari keluar di dalam mulut kita? Kalau memang itu terjadi di dalam kehidupan kita pada hari ini, ya sesungguhnya kita bisa mengukur diri kita. Siapa kita? Lawannya Tuhan atau kawannya Tuhan? Kalau memang kita kawannya Tuhan, ya mari kita gunakan mulut kita dengan baik, menggunakan kata-kata yang keluar dari mulut kita, merupakan sebuah kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Efesus 4, ayat 29. Efesus 4, ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karuninya. Jelas dari ayat ini menjadi sebuah peringatan bagi kita, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Bagaimana mulut kita mengatakan sesuatu ketika kita sedang emosi? Bagaimana mulut kita mengatakan sesuatu ketika kita sedang marah? Apakah kata-kata yang bersih atau kata-kata yang kotor, yang keluar dari mulut kita? Kalau seandainya memang kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, maka sesungguhnya kita adalah musuh daripada Tuhan. Kita adalah lawan daripada Tuhan. Ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu, mungkin kita juga tahu, di media sosial dan juga di televisi, sempat viral atau sempat heboh, seorang yang mempromosikan sebuah makanan ya, odading. odading mengoleh rasanya bla 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 begitu. Dan apa yang disampaikan adalah sesungguhnya kata-kata kotor ya. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi orang tersebut. Karena dengan kata-kata kotor yang dia keluarkan, dia bisa menjadi terkenal dan mendapatkan keuntungan dari hal itu. Tetapi apakah itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita pada hari ini, ketika kita bisa mengatakan perkataan-perkataan kotor. Harusnya itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan seharusnya kata-kata kotor itu tidak menjadi sebuah konsumsi untuk publik dan juga disiarkan ke semua orang. Ya, ini menjadi sebuah renungan bagi kita. Dan juga mungkin beberapa waktu yang lalu, kita juga mendengar atau melihat sebuah berita, bagaimana di televisi juga diberitakan, ada seorang lansia yang rumahnya itu di pager tembok ya. di palang tembok dan tidak ada akses untuk keluar masuk seorang lansia ini. Ya, usut punya usut, ternyata yang punya tanah, yang punya tanah punya permasalahan dengan seorang lansia ini. Kenapa? Karena seringkali si lansia ini memperkatakan perkataan yang menyinggung, memperkatakan perkataan yang tidak baik, memperkatakan perkataan tuduhan-tuduhan yang sesungguhnya tidak benar begitu. Ya, kata-kata yang disampaikan lansia ini sebuah kata-kata yang tidak enak didengar, sehingga menyinggung perasaan dari si orang yang punya tanah, yang punya akses ya. Sehingga sampai akhirnya di satu titik, ketika didiamkan, didiamkan, ternyata tidak ada perubahan sama sekali, tetap saja memperkatakan perkataan yang tidak baik, menggunakan mulutnya untuk menyinggung si orang yang punya tanah itu, sampai akhirnya kesabarannya habis, ditutup. Dipager, ditembok, sehingga tidak ada akses sama sekali keluar masuk. Ini menjadi sebuah perlindungan bagi kita juga ya pada hari ini. Menjadi sebuah contoh, bagaimana sesungguhnya, sebuah perkataan itu menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kita. Bagaimana kita menggunakan mulut kita, kita bisa mengukur siapa kita. Apakah kita kawan daripada Tuhan atau lawan daripada Tuhan. Ya mari, kita gunakan mulut kita untuk memperkatakan perkataan yang benar, memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, jangan sampai perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menyinggung, perkataan-perkataan yang tidak ada isinya, itu menjadi sebuah kata-kata yang setiap hari keluar di dalam mulut kita. Mungkin di dalam kita, masyarakat, orang-orang Sunda juga ada ya, kata-kata kotor, kata-kata hujatan yang mungkin seringkali kita dengar di luar sana. Lalu bagaimana dengan kita, orang-orang Kristen, ya seharusnya itu tidak menjadi sebuah perbendaharaan di dalam kata-kata kita. Ya mari kita gunakan kata-kata yang baik. Ketika kita emosi, ketika kita marah, mari tetap jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga mulut kita. Jangan sampai ketika kita emosi, ketika kita meluapkan amarah kita, kata-kata yang muncul, itu merupakan sebuah kata-kata yang menjadi lawan daripada Tuhan. Itu hal yang pertama yang boleh kita samsam renungkan dari perkataan ya. Dari perkataan, sesungguhnya kita bisa mengukur siapa kita. Kawan atau lawan daripada Tuhan. Lalu apa lagi yang menjadi sebuah pengajaran bagi kita? Kita akan lihat kembali di dalam Yeremia 9, ayat 5 dan 8. Yeremia 9, ayat 5 dan 8. Ayat 5, yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Ayat 8, lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Inilah satu hal yang terjadi juga di dalam bangsa Israel pada saat itu. Apa yang mereka lakukan dengan mulutnya? Mereka memperkatakan perkataan-perkataan dusta. Mereka membiasakan lidahnya untuk berkata-kata yang tidak benar. Dan terlebih lagi, mereka malas untuk bertobat. Lalu kalau kita lihat di ayat 8, lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Jadi di depan dia bilang damai, tetapi sesungguhnya di belakang, apa yang ada di dalam hati dan juga pikirannya? Tidak damai. Permusuhan yang ada di dalam hati dan juga pikirannya. Maka sesungguhnya ini merupakan sebuah hal yang tidak baik juga dari perkataannya. Ya, bagaimana ketika di depan orang begitu baik, di depan orang bisa memperkatakan damai-damai-damai, kebaikan-kebaikan, mungkin kata-katanya yang dikeluarkan juga baik-baik-baik, tetapi di belakang. Sesungguhnya tidak seperti itu. Bapak-Ibu dan saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mungkin dua minggu yang lalu kita juga belajar tentang Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah seorang rasul yang menggunakan topeng dalam perkataannya. Seolah-olah peduli dengan orang miskin, dengan apa yang dia sampaikan. Seolah-olah benar menggunakan kata-kata yang rohani. Tetapi sesungguhnya itu semua adalah sebatas perkataan saja, sebatas apa yang ingin disampaikan saja. Tetapi apakah di belakangnya seperti itu, apakah yang ada sesungguhnya di dalam hati Yudas seperti itu, sesungguhnya tidak. Itu hanya kedok saja, itu hanya topeng saja. Untuk apa? Untuk seolah-olah baik, untuk seolah-olah perhatikan, memperhatikan, peduli kepada orang miskin, untuk terlihat seolah-olah dia rohani. Lalu bagaimana dengan kita pada hari ini? Ya mungkin pada hari ini menjadi sebuah perlindungan bagi kita. Ketika kita di dalam gereja, mungkin kita bisa bilang, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita bisa katakan firman Tuhan, kita bisa memperkatakan perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi bagaimana di luar sana, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, ketika kita sedang marah, ketika kita sedang emosi, bagaimana? Atau ketika kita bergaul dengan masyarakat luas di sana? Apa yang kita sampaikan? Kata-kata apa yang keluar dari mulut kita? Apakah sama? Puji Tuhan dan haleluya. Apakah perkataan-perkataan yang baik juga yang kita katakan? Atau kita juga sama seperti dunia ini? Seharusnya ini menjadi seorang peringatan bagi kita pada hari ini, bagaimana kita menggunakan perkataan kita. Jangan sampai perkataan-perkataan yang baik itu keluar ketika kita berada di dalam gereja saja. Kita ikut kebaktian, ada pertanyaan, mungkin ada diskusi, kita bisa mengatakan sesuatu hal yang rohani. Tapi bagaimana di luar? Ternyata tidak seperti itu. Ini menjadi sebuah teguran bagi kita bersama. Termasuk saya pada hari ini, ketika menyampaikan di sini, di depan, di mimbar, saya bisa menyampaikan segala sesuatunya baik-baik-baik. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi bagaimana dalam keseharian kita? Bapak-Ibu dan Suri Jari, kita akan buka di dalam Yaakobus 3 ayat 9. Yaakobus 3 ayat yang ke-9. Yaakobus 3 ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapak kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10, sambung lagi. Dari mulut yang satu, keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi jangan sampai ini terjadi di dalam kehidupan kita pada hari ini. Di gereja, di dalam kegiatan-kegiatan rohani, kita bisa ngomong berkat. Kita bisa memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang berkat, perkataan yang rohani. Tetapi bagaimana di luar sana? Apakah kata-kata yang rohani itu juga keluar dari mulut kita? Ini menjadi sebuah perlungan dan juga menjadi sebuah pengajaran, peringatan bagi kita. Kiranya ketika kita di dalam gereja, kita bisa memperkatakan perkataan-perkataan yang rohani. Mari di luar sana, kita juga memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang rohani, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir, Amsal 17, ayat 27. Amsal 17, ayat 27. Amsal 17, ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Ya, inilah kiranya yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Mari gunakan mulut kita, mari gunakan perkataan-perkataan kita untuk menjadi kawan daripada Tuhan. Jangan sampai dari perkataan kita menjadi lawan daripada Tuhan. Mari kita berkepala dingin dan juga menahan apa yang ingin kita sampaikan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.